Pemirsa penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajun, Satenggara Timur menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM asal Jepara, Jawa Tengah. Kerajinan tangan berupa tumbler atau tempat minum berbahan kayu menjadi cenderamata bagi kepala negara dan delegasi serta awak media di perhelatan KTT ASEAN. Perhelatan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajun, Satenggara Timur menjadi berkah bagi Danang Wahyudi, pelaku UMKM asal Jepara, Jawa Tengah. Ia berkesempatan membuat souvenir atau cenderamata berupa tumbler atau tempat minum dari kayu jati. Pada kayu pelapis tumbler tertulis ASEAN 2023 dengan gambar pantai Labuan Bajun serta gambar tenun motif flores. Tumbler dilengkapi tali pengikat atau leather strip berbahan kulit sehingga terkesan unik. Selain itu tumbler dibungkus dengan kain tenun troso Jepara. Danang mendapat pesanan 800 tumbler untuk diberikan kepada kepala negara dan delegasi serta awak media. Dalam pembuatan paket tumbler ini, Danang melibatkan 20 pekerja yang sebelumnya sempat terdampak pandemi COVID-19. Proses pekerjaan itu mulai produksi tumbler, menjahit, finishing hingga packing. Pots tenunnya yang ngejahit itu komunitas ibu-ibu di Ungarang, Semarang, di mana mereka itu korban PHK waktu pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Dari pesanan cenderamata KTT ASEAN ini, Danang merauh pendapatan hingga 200 juta rupiah. Ya, sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan antar kepala negara ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan ekonomi masyarakat diantaranya dengan melibatkan pelaku UMKM. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, INews melaporkan.